Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi teman-teman bersama saya di channel Will dan Plastik Channel yang membahas seputar plastik, aneka plastik, jenis-jenis plastik, perlengkapan hajatan dan juga perlengkapan alat rumah tangga teman-teman Teman-teman apa kabar hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya Diberikan risiko yang berlimpah dan juga dilancarkan segala urusannya teman-teman Teman-teman di video kali ini saya ingin membahas barang yang wajib ada di toko plastik teman-teman ya Simak videonya sampai habis Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu ya Oke teman-teman yang pertama ada kantong kresek dari semua ukuran teman-teman ya Ada mulai dari ukuran yang terkecil Yaitu ukuran 15 atau bisa dikatakan kresek kecil teman-teman ya Ini ukurannya kalau saya ukur itu 15 cm x 32 gitu teman-teman ya Jadi 15 cm x 32 Sama juga nih yang ini untuk merek clean atau yang jenisnya bening teman-teman ya Merek clean ukurannya sama teman-teman ya Jadi 15 x 32 seperti itu teman-teman Sama juga ini untuk yang kemasan berwarna hitam teman-teman ya Ukurannya sama 15 x 32 Nah cuma nanti harganya yang berbeda-beda teman-teman Nah di video ini saya nggak membahas harga Saya membahas barang-barangnya aja Oke lanjut lagi yang ukuran sedang teman-teman Untuk ukuran sedang ini ukurannya 24 x 36 kalau nggak salah teman-teman ya Mereknya dari ada merek damai teman-teman ya Lanjut lagi diatasnya ada ukuran 28 lebar ya teman-teman ya Lebar 28 Terus kemudian panjangnya itu kalau nggak salah 46 atau 45 gitu teman-teman ya Jadi ini ukuran besar diatasnya sedang Lanjut lagi ada ukuran 32 teman-teman ya Ada yang 35 ada yang 32 teman-teman Nah kalau ini kemasannya atau jenisnya lore teman-teman Ada yang bening ada yang lore Ada yang warna juga teman-teman ya Nah diatasnya juga ada merek ekonomis Kresek merah teman-teman ya Ukuran 40 x 60 kalau nggak salah teman-teman ya Kemasan ini jenis jumbo Lanjut lagi untuk jenis atau yang wajib ada di toko plastik Yang kedua yaitu ada plastik PP teman-teman Nah plastik PP ini ada yang ukuran 1.4 Ada ukuran setengah kilo Ada juga nanti sampai yang 2 kilo teman-teman Ini dari mereknya cahaya-cahaya teman-teman ya Jadi jenisnya itu bening Ada yang tebal 0,2 ada yang tebal 1,5 teman-teman Tapi kebanyakan yang laris itu di toko saya itu yang tipis 1,5 Ini untuk timbangan 1 paknya ini 2 on teman-teman ya Jadi kemasannya banyak jumlahnya Ini namanya plastik PP teman-teman Darinya cahaya-cahaya Lanjut lagi teman-teman ya Untuk yang nomor 3 itu ada plastik PE teman-teman Nah ini anti santan ya Untuk plastik es batu berminyak seperti itu teman-teman ya Tapi kebanyakan untuk tempat es batu ya Es batu minyak goreng Ini ada ukuran 9x33 ini dari mereknya Puma Sudah halal teman-teman ya Dari cap majelis ulama Ini Kemasannya ada yang panjang Yang 9x33 tadi Ini ada yang ukuran setengah kilo Itu 12x24 teman-teman ya ukurannya Terus ada di atasnya yang 1 kilo itu ukuran 15x27 teman-teman Lanjut lagi yang di atasnya ada yang ukuran 18x35 Beda wilayah beda ukuran teman-teman ya Jadi komen ajalah di wilayah kalian itu kira-kira es batu ukurannya berapa gitu teman-teman Lanjut lagi teman-teman untuk yang keempat itu yang wajib harus ada yaitu plastik kemasan PP dan HDPE teman-teman Nah untuk HDPE ini kemasannya buram teman-teman Ada yang ukuran seperempat setengah juga 1 kilo teman-teman Nah ini saya yang punya itu merek merpati Untuk isi 1 pak ini 100 lembar ya Ukuran seperempat itu 9x18 Kemudian untuk yang setengah kilo itu ada di ukuran 11x22 Dan untuk yang 1 kilo itu ukurannya 14x28 teman-teman Ini isian 100 lembar ya Untuk 1 paknya Ini jenisnya HDPE teman-teman ya Buram Nah yang ini teman-teman yang merek Diki ini Itu sebenarnya jenisnya sama dengan yang merek jenis PP teman-teman ya Bening Cuman ini dibuat kemasan 100 lembar teman-teman ya Ini ada merek 1 on 1 on ukuran 7x13 teman-teman ya Ada juga yang 2 on ada yang 1 per 4 Kalau ini yang 1 per 4 teman-teman untuk ukuran 9x18 Untuk 1 per 4 ya teman-teman ya Biasanya untuk tempat gula Atau mungkin Untuk wadah Bumbon-bumbon Atau yang lainnya lah Serba fungsional lah pokoknya ya Plastik ini Buat teman-teman juga yang belum subscribe Monggo subscribe dulu teman-teman ya Dukung selalu channel dan plastik ya Lanjut lagi teman-teman Untuk yang nomor 5 Itu yang wajib ada di toko plastik gitu Yaitu plastik OPP atau plastik lem Mulai dari ukuran yang terkecil teman-teman ya Ukuran 8x8 Ada ukuran nanti 9x9 10x10 Terus ada yang ukuran sampai dengan 14x14 teman-teman ya Nah sementara fungsi plastik lem atau OPP ini Untuk bungkus snack teman-teman ya Seperti onde-onde Risol Terus pisang goreng Terus roti ban Atau roti iris teman-teman ya Jadi serba bisa lah plastik ini Ada juga kadang untuk souvenir juga Nah nanti ada yang Ukuran panjang itu teman-teman ya 7x15 8x15 Sama 9x15 itu ada Ada ukuran panjang teman-teman Nah itu fungsinya beda-beda lagi teman-teman Kadang ada juga untuk ini teman-teman ya Kalau pas hari lebaran itu untuk ada uang teman-teman Untuk uang THR Biasanya diplastiki dengan plastik lem atau OPP ini teman-teman Nah ini yang paling besar teman-teman ya Kemarin juga banyak yang tanya-tanya teman-teman ya 5x8 teman-teman ini biasanya untuk ada obat juga bisa ada Kacang goreng ada kacang atom juga kadang untuk serondeng teman-teman ya Orang hajatan Ya sebenarnya untuk fungsinya itu ya sendiri-sendiri teman-teman Bebas sesuai dengan kondisi Nah ukurannya itu ada ukuran 5x8 teman-teman ya Kemudian Di atasnya itu ada ukuran 6x10 Nah ini teman-teman 6x10 untuk 1 pak isi 100 lembar teman-teman ya 6x10 terus ada yang 7x10 Ada ukuran 8x12 Dan juga yang besar itu ukuran 10x15 Untuk semua isi 100 lembar teman-teman Terus kita lanjut lagi Yang nomor 7 teman-teman Kira-kira teman-teman udah tau ya Ini ada gelas plastik Gelas plastik mulai dari ukuran 90mm Terus ada yang ukuran ini gelas kulir teman-teman ya Biasanya untuk es tong-tong Warnanya ada merah, kuning, hijau Berwarna-warna teman-teman ya Nah ini untuk ukuran 160 Ada di polkadot pelenok-pelenok Terus ada juga ukuran 120mm Ini untuk gelas puding teman-teman ya Nah ini gelas kopi teman-teman Gelas kopi jenisnya kertas teman-teman ya Ini ada dua ukuran Ukuran kecil dan ukuran besar teman-teman Nah terus ada juga yang gelas os teman-teman ya Gelas os mulai dari ukuran 10 Ukuran 12 Ukuran 14 Ukuran 16 Ukuran 18 teman-teman ya Nah ini ukuran 10 teman-teman Ukuran 10 Ada di mereknya FU Satu Ini isi 50 teman-teman ya Satu slope Nah sama teman-teman ya Ini ukuran 12 Dari mereknya HOK Satu slope-nya itu Isi 50 piece teman-teman Nah nanti yang beda sendiri itu Mulai dari ukuran 18 teman-teman ya Mulai dari ukuran 18 itu Isi satu piece-nya itu Isi satu slope-nya itu 25 piece teman-teman Nah ini ukuran 18 slim teman-teman ya Kenapa dikatakan slim? Karena dia itu posisinya Langsing teman-teman ya Nah ini Makanya dikatakan slim Oke teman-teman lanjut lagi Yang nomor 8 teman-teman Ini ada kardus atau bok nasi Atau juga bok snack Yang terkecil ada R3 teman-teman ya Ini ada yang dari Warna coklat Atau kraft Terus ada juga yang putih teman-teman ya Bebas milih Nah ini ukuran R3K teman-teman ya Ini yang paling kecil Sebenarnya ada yang ukuran R2K teman-teman Nah ini tapi Jarang orang nanya teman-teman ya Ini yang paling kecil Saya siapkan untuk ukuran R3K Ini ada yang Selanjutnya R5 Ada juga ini ukuran R6 teman-teman ya Persegi bentuknya Nah ada ini yang Panjang ini Namanya Kota NPK teman-teman ya Atau bisa dikatakan R7 Ada yang bilang NPK sesuai Wilayah teman-teman ya Kadang beda wilayah Juga beda Penyebutannya Lanjut ada ukuran 18 x 18 Untuk Bok nasi teman-teman ya Ukuran 20 x 20 Dan juga ukuran Paling besar itu 22 x 22 Lanjut lagi Ada yang nomor 9 itu Harus Yang wajib ada itu Tin wallbox teman-teman Jadi toko plastik Juga harus Menyiapkan barang ini Teman-teman Ini untuk Zaman-zaman sekarang ini Banyak digunakan Untuk ajatan teman-teman ya Apalagi yang ini Ukuran 2000 mili Mulai dari yang tertinggi itu Ukuran 3000 mili Terus ada ukuran 2000 mili Terus juga ada yang 1500 mili Teman-teman Nah yang ini untuk Yang besar Ukuran 3000 mili Biasanya untuk Tempat Berkat Ajatan Juga berkat Untuk ini Di kulkas teman-teman ya Untuk di freezer Untuk jenisnya bening Untuk jenisnya bening Anti pecah Ada yang mulai Ukuran 500 mili Ukuran 1000 mili 750 mili Banyak sebenarnya teman-teman Tapi ya Saya singkat-singkat aja Teman-teman ya Lanjut lagi teman-teman Untuk Yang nomor 10 Yang Barang yang ojib ada Itu ada Steropum Atau mailbox Nah ini yang pertama Ada steropum Burger Teman-teman Atau bisa dikatakan Form HB Nah ini ada Form geprek Atau Form bubur Biasanya untuk Nasi goreng Mie goreng Geprek Terus ada Selanjutnya ini ada Form skat Teman-teman ya Gabus Kalau orang Jawa bilang ya Ada juga yang polos Teman-teman ya Polos ini Harganya sama Dengan yang skat ya Teman-teman ya Cuman Jenisnya beda Skat sama polos Juga ini ada Mailbox Untuk kualitasnya Lebih bagus yang Mailbox teman-teman ya Cuman Penampilannya Hampir sama Dengan steropum Skat 3 Cuman untuk Mailbox ini Ada yang skat 4 Teman-teman ya Atau bisa Orang bilangnya itu MB88 Mereknya Saya itu Merak Teman-teman Untuk Harga beda Dengan yang Steropum Teman-teman ya Lagak lebih mahal Ketimbang Steropum Masih mahal Mailbox Fungsinya Kadang ya juga Untuk orang Hajatan Orang munjung Mantenan Teman-teman ya Sesuai kondisi Aja teman-teman Ada lanjut lagi Teman-teman ya Untuk Barang yang wajib Ada di toko Plastik itu Setelah Steropum dan Mailbox Kita harus kita Siapkan juga Sendok Plastik Teman-teman ya Mulai dari yang Kecil sampai Yang Besar Ini ada Sendok Salat Teman-teman Sendok Jelly Sini sendok Dawat Atau sendok Pop S Teman-teman ya Sini ada Sendok Bebek Yang jenisnya Warna Ini ada dua jenis Teman-teman Ada yang Bening Dan juga Ada yang warna Untuk harga Beda Masih mahal Yang bening Teman-teman Ada juga Sendok Makan Teman-teman Sendok Makan Bening Dan juga Buram Teman-teman Dua jenis Satu pak Isi 100 piece Teman-teman ya Ada yang 25 piece Ada yang 50 piece Nah ini Saya yang Di toko Ada yang 100 piece Nah Yang gak kalah Penting Yang selanjutnya Itu ada Mika Plastik Teman-teman ya Kalian juga harus Siapkan Barang ini Di toko plastik Mulai yang Terkecil Yaitu 7 K Ukurannya Nah ini Saya pakai Penggaris Teman-teman ya Ada yang 7K Ini yang 7K besar Ini ukurannya 8 cm Teman-teman ya Untuk 7K besar Semakin Kecil Angkanya Teman-teman ya Semakin besar Ukuran Mika Teman-teman Nah Ini ada yang 4A Teman-teman Nah Semakin kecil Tahun nomornya Tapi semakin Besar Ukuran Mika Ini ada yang Ukuran 3A Untuk Ketebalan Dan Tipisnya Mika itu Sesuai Permintaan Teman-teman ya Untuk di toko Pastik saya itu Kebanyakan yang Sedang Teman-teman ya Gak tipis Juga Gak tebal Ada juga Ini Samir Mika Untuk Perkatan ya Ada yang Ada tempat Telurnya Juga yang Tanpa telur Teman-teman Kemudian Teman-teman Barang selanjutnya Ada di Karet gelang Teman-teman Ini Barang yang Harus Kita siapkan juga Di toko plastik Yang gak kalah Pentingnya Buat nali-nali Sayuran Atau mungkin Nasi bungkus Sesuai fungsinya Teman-teman ya Oke teman-teman Mungkin ini aja Teman-teman ya Yang bisa saya Review-review Untuk video kali ini Semoga Bermanfaat Jika ada Yang kurang paham Bisa Berkomentar Jangan lupa Subscribe Teman-teman ya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi